jauh dari rumahnya. Benda yang sempat dibuang oleh ibu korban itu pun kembali ditemukan korban di belakang rumahnya. Karena penasaran, korban memukul paksa benda asing tersebut dengan benda keras hingga akhirnya meledak. Korban langsung tewas seketika di lokasi, sementara dua temannya mengalami luka berat. Nah, ledakan itu diduga berasal dari geranat yang bakal pengeslatan dari TNI lah. Kemungkinan seperti itu. Kemudian jam 2 di TKP, korban sebuah rumah sakit. Kemudian korban yang tiga, yang dua meninggal, yang satu meninggal, yang dua sampai sekarang masih rumah sakit. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah Lewi, Liang, Bogor. Sementara jenazah Muhammad Mubarak langsung dimakamkan di lokasi pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Polisi masih menyelidiki benda yang diduga granat jenis nanas milik anggota TNI tersebut. Karena benda tersebut ditemukan di lokasi latihan TNI. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildani Dayat.